Intro Menikahi Regina, Krishna Murthy dikabarkan masih memiliki istri Seperti apakah Regina dan Krishna menanggapi tentang kabar yang mempertanyakan status Krishna tersebut? Intro Saya dengan apa namanya mantan istri saya itu sudah melakukan talak Ya kan secara agama kita sudah tidak ada lagi hubungan suami istri Makanya saya menikah dengan Regina Saya sudah mengetahui latar belakangnya Mulai proses pertemuan dan bagaimana dampak psikologi terhadap anaknya Pesinetron muda berinisial DPA ditangkap lantaran kasus narkoba Seperti apakah kronologi penangkapan DPA? Pertama tanggal 6 Januari kemarin sekitar pukul 13.30 Jajaran kesehatan narkoba Kongres Metro Jatera Selatan berhasil menangkap satu orang Kumpulan narkoba Dengan inisial DPA Selamat pagi pemirsa Saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air Inilah selebrita pagi, selebriti dalam berita Pernikahan Regina dengan Krishna Murthy yang baru saja berumur jagung sudah diterpah kabar tidak sedap Krishna dikabarkan masih beristri pada saat menikah dengan Regina pada tanggal 26 Desember 2015 lalu Kabar tersebut pun dibantah keras oleh pihak Regina dan Krishna Lantas bagaimanakah tanggapan dari pasangan yang baru saja menikah tersebut? Puan namanya mantan istri saya itu sudah melakukan talak Ya kan secara agama kita sudah tidak ada lagi hubungan suami istri Dan makanya saya menikah dengan Regina Saya sudah mengetahui latar belakangnya Mulai proses pertemuan dan bagaimana dampak psikologi terhadap anaknya Membuka lembaran baru dengan menikah untuk yang keempat kalinya Regina belum juga mendapatkan ketenangan Pasalnya pernikahan Regina dengan Krishna Murthy yang digelar pada 26 Desember lalu ini pun langsung dihantam dengan kabar tak sedap Santer beredar kabar jika Krishna adalah seorang pria yang masih beristri hingga saat ini Padahal di depan media Regina pernah mengatakan bahwa keduanya sedang sama-sama sendiri Hingga akhirnya memutuskan menikah Keraguan akan status Krishna juga sempat diutarakan oleh mantan suami siri Regina Farhat Abbas Ia bahkan mengaku telah melakukan komunikasi dengan istri Krishna Lantaran tak ingin dianggap merebut suami orang, Regina pun melakukan klarifikasi terkait status sang suami Inilah bantahan keras dari Krishna Murthy dan Regina Komunikasi dengan seorang wanita yang mengaku diambil suaminya dan belum bercerai dengan mantan saya itu Saya sudah mengetahui latar belakangnya Mulai proses pertemuan dan bagaimana dampak psikologi terhadap anaknya Emang perlu ada yang harus diketahui gitu kan kenapa dan statusnya sebenarnya seperti apa sih suami saya Ya gitu nanti mungkin Mas Kusa bisa jelasin ya Mas Kusa ya Ya artinya saya dengan apa namanya mantan istri saya itu sudah melakukan talak Ya kan secara agama kita sudah tidak ada lagi hubungan suami istri Makanya saya menikah dengan Regina Nah cuman ya kan lagi mempersiapkan untuk secara administrasinya aja Ya secara biasa ini untuk pengurusan itu Tepatnya sudah berkali-kali sih saya lakukan itu Masih tinggal se rumah sih itu waktu komunikasi Kemarin juga saya masih ketemuan dia Ya kan saya bilang ini harus segera diurus Supaya kedepannya kita sama-sama melangkah lebih enak Artinya ya kan supaya tidak timbul fitnah Masalah menyangkut status kita Ya kan menyangkut masalah anak Udah udah beres sih Udah beres ya cuman ada percikan-percikan kecil lah ya kan Ditambah lagi suka ada penumpang-penumpang gelap ya kan Siapa itu Pak penumpang gelap? Ya banyak lah kan barisan sakit hati lah digabung ke sana sini Jadi Bapak punya persatuan Sekarang persatuan barisan sakit hati ya kan Partai baru tuh Oh enggak enggak Saya gak pernah mau tahu dan gak mau tahu juga gitu Bagi saya kalau yang udah-udah aja gitu ya Jadi kalau yang namanya mantan gak perlu diinget-inget Kalau gak diinget aja dia inget-inget gitu ya Apalagi kita inget iya ya kan gitu Kalau anak-anak saya sih ya kan yang terbaik buat ayahnya Ya kan jalan aja Dan saya juga dibicarakan pria hal ini Terus lalu ada salah satu anak saya pun Waktu saya pulang dari Kalimantan Ada lepas sambut salah satu pejabat sana di gunung kawan kita Akhirnya saya pulang dari Gina Mereka jemput saya di airport Saya kenal-kenal Anak pas itu ada berapa? Ada tiga Mereka sudah mengerti Ya sudah mengerti Situasinya dan kondisi sudah paham Rasanya merestui hubungan anak-anak Ya kurang lebihnya gitu Kalau Tata hubungan sama anaknya ini gimana ya? Alhamdulillah kan anaknya juga udah bisa dikomunikasi Jadi kemarin juga ada sempat saya beberapa taruh di Instagram saya Kan memang ya emang komunikasi baik ya Karena mereka umur segitu kan juga udah mengerti ya Jadi mengerti kondisi ayah dan mungkin mantan istrinya itu seperti apa di rumah Jadi juga mereka juga kalaupun mungkin Mas Risa memutuskan untuk menikah lagi Juga dia tahu kalau Pak Al-Sanel ayahnya mungkin menikah lagi dia tahu Kalau dibilang perabut suami yang mananya? Kegian merebut gitu kan Kalau juga Mas Risa menceraikan mungkin mantannya juga sebelum dia menikah dengan saya Kalaupun ada mantan-mantan yang belum terima ya itu saya juga akan perlu kecampur situ Tanyakanlah pada dirinya kenapa suaminya menalak? Ada apa? Dan kenapa bertahun-tahun tidak satu rumah? Kan harus dipertanyakan dengan perasaan ya Dan tanyakanlah pada hati nuraninya Sebagai perempuan Indonesia yang mempunyai budaya Tanyakanlah hatinya Mulut kan bisa berbohong Tapi kalau namanya hati Ya tanyakan hatinya Kenapa laki-lakinya menalak? Dan keluarga besar Mas Risa juga sudah tahu semua Bukan cuma Mas Risa aja Bisa di crosscheck ke seluruh keluarga Jadi memang saya masuk itu bukan dalam kondisi Mas Risa sedang beristri Jadi intinya saya masuk dalam kondisi mereka sudah berpisah Selain status Krishna yang disangsikan Pernyataan Regina tentang Mahar pun sempat membuat Farhad Abbas keberatan Dalam komentarnya Regina dianggap membandingkan Mahar ketika menikah dengan Farhad Dengan Mahar di pernikahannya yang sekarang Seberangkat berlian yang didengungkan Regina Ditaksir hanya semilai ratusan juta Bahkan keberadaan mobil mewah Dan juga sebidang tanah pun Diduga hanya isapan jempol belaka Regina membuktikan keraguan tersebut Dengan mengenakan sebagian berlian yang diberikan Krishna sebagai maharnya Kalau seorang wanita yang baik-baik Tidak mungkin dia membandingkan Mahar yang baru dan yang lama Kalau menyakut fakta dan realita Sebenarnya Mahar saya lebih besar daripada Mahar yang ada saat ini Saya mendapat informasi itu hanya bohong belaka dan tidak benar Hanya mungkin emas sekian ratus juta saja Tanah dengan kendaraan itu tidak benar Di sini kan? Di sini? Nah Oke, paham kak Ini gue ambilnya, geser nih kak Mungkin kalau yang kemarin kan pengangkuran banyak acara ya? Kalau ini pengacaranya pakai cara beneran gitu Jadi memang agak sedikit beda Jadi namanya mungkin labelnya sama pemirsa Tapi artinya lain Tapi pengangkuran kemarin itu ngomong katanya Emang hanya fitif itu gimana? Biasa namanya juga barisan sakit hati ya pak Kalau orang barisan sakit hati ya enggak juga diadain Biarpun gak penting juga dia memvideokan dirinya sendiri Supaya di upload Tapi gak apa-apa Itu bentuk perhatian terhadap Regina Tapi maaf ya pak Regina udah yang perhatiin sekarang Ya gak apa-apa Kalau bagi saya juga Saya kan gak minta mahar sama beliau-beliau itu Jadi kalau sekarang mungkin suami saya punya rejeki kasih saya mahar ya sah-sah aja Kalau suami saya ngasih lebih besar ya kan berarti memang rejeki saya gitu kan Jangan situ jangan panas gitu Situ udah ngambil Situ udah minta lagi ya kan Situ udah perhatian lagi oke Situ marah Ya jelas kalau orang kaya itu Gak tahu banyak bicara Jangan hanya foto Dan regaman Pernyataan-pernyataan saja Mungkin jumlahnya Cuma sedikit Tapi ego-nya minta ampun Biasanya orang-orang seperti ini kan selama ini selalu mengumumirkan Harta dan kekayaan yang dimilikinya Tapi ternyata Itu semua tidak benar Harusnya dibuktikan dong Kemana Ketika Akhir nikah Dimana Maha ada itu dimana Bentuknya ada saksi yang mana gitu Jangan hanya Membuat satu Kehebukan Sok kaya Tapi ternyata Susah Kira-kira begitu Selaku pengacara Selaku pengacara Menurut saya sih wajar aja Saya berikan segitu Mahatnya Apa dia sih Ya ada periasan Terus ada Apa namanya Pendaraan Terus ada tanah yang akan kita bangun Nanti terima Periasannya berapa Ya kalau dirijikan berapa ya Ini periasan yang dipakai semua nih Separo Separo yang pake Bang ada minta orang gak bang Kenapa Ya pastinya lah Pastinya Ya pastinya lah Itu permintaan regina semua Atau memang keinginan Enggak Keinginan saya Dari awal saya bilang Kalau kamu mau nikah sama saya Saya akan kasih mahal kami Nah itu memang dari saya Bukan permintaan dari lagi Melihat itu loh Video mantan bersama sakit hati Gimana katanya Ya kalau menurut saya sih Lebih baik ngurusin hidupnya Lebih lanjut lah Daripada ngurusin hidup orang Gitu aja yalo yang kau juga udah ngladu Bumpin airnya Bkerja Bukan names 翼 OnePlus Pack Bukan ZIP 讚 K K Terima kasih telah menonton!